Qalim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'ayyatih Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian bertanggung jawab Terhadap apa yang kalian pimpin Pimpin diri kita, mata kita Melihat ada wanita membuka aurat Ini mata mau melihat, eh gak boleh Gak boleh Kalau ente gak bisa mimpin nanti tanggung jawab Ada tangan, mau zolimin or'ayy, gak boleh Gak boleh Kaki mau jalan ke tempat masyarakat, gak boleh Sini aja, ke masjid Mau makan yang haram, gak boleh Pimpin Pimpin keluarga, pimpin masyarakat Apalagi mimpin sebuah daerah, mimpin negara Lebih luas lagi tanggung jawabnya Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah merahmati kita semua Amin Sayyidina Umar Ibn Khattab Udah adil, masya Allah luar biasa kayak begitu adilnya Malam gak bisa tidur Muhasabah Takut nanti di akhirat Kalau sampai ada orang meninggal karena salah kebijakan Itu takut Sayyidina Umar Kalau ada sampai orang yang merasa terzolimi Antu pernah denger gak kisahnya? Yang Sayyidina Umar Ibn Khattab Lewat di salah satu jalan Ada ibu Masak batu Pernah denger gak? Masak batu Anak yang nangis Masak batu Mana ada? Sayur batu Gak ada sodara Begitu dilihat sama Sayyidina Umar Kenapa anda memasak batu sedangkan anak anda butuh makanan? Ibu ini gak tau Kalau yang nanya ini adalah Umar Ibn Khattab Amirul Muminin Namanya terkenal Pemimpin kita semua Tapi wajahnya tidak banyak orang tau Karena belum zamannya media Belum zamannya media Sekarang ketua RT aja langsung kenal kita Biar gak pernah ketemu Walaupun kita gak ikut pemilihan Nih ketua RT kita sekarang Masuk ke grup WA Nih orangnya Langsung ketahuan Betul gak? Nah ini dulu Gak ada tau Apa kata ini ibu? Ente kalau mau bantuin aneh Silahkan Kalau ente gak mau bantu aneh Berangkat aja ente Anak aneh gak makan dari kemarin Kasian dia Gak makan Gak ada makanan kita Ini gara-gara Umar Si ibu main ngomong gara-gara Umar aja Ya matallah Saya dinomong nangis Ya matallah Jangan salahkan Umar Gak ngomong anak Umar Tidak Ya matallah Jangan salahkan Umar Kamu ada di luar Madinah Umar tidak tau keberadaanmu Udah Si ibu udah Anaknya Ada aslam Aslam yang selalu mendampingi Sayyidina Umar Dia mau ngasih tau Kalau ini amir dan mu'minin Ya aslam Dia balik Ke bayi tulmar Dia ambil itu gandum Dia pikul sendiri Usia sudah Di atas 60 tahun Dipikul sendiri oleh Sayyidina Umar Kata aslam Anak yang memikulnya Ya amir Alhamdulillah Ente mau nanggung dosa ana di akhirat Ente kan gak bisa nanggung dosa ana di akhirat Biar anak yang bawa Ini udah di atas 60 Malam-malam Jarang tidur Sayyidina Umar itu Sampai disana Ibu saya bawakan gandum Ibu tenangin anak ibu Sayang masakin Dimasakin sama Sayyidina Umar Dimasakin sama Sayyidina Umar Sampai diberikan kepada anak-anak Apa kata ibu ini Sayang bukan ente yang jadi amir dan mu'minin Sayang Umar yang jadi Kalau anak bisa usulkan Anak pengen Umar itu diganti sama Antun Lah ini Umar Mana siapa Tapi Umar bin Khattab Tidak bilang Anak Umar Habis berbuat kebaikan Gak mau diketahui Gak mau deh bawa-bawa orang Sini-sini Senter sini Sini senter nih Ana mau ngasih orang Sini-sini Ana mau ngasih orang Sini lu Ya Allah Eh udah berapa yang kumpul Eh banyakin lagi Biar tahu orang Gak ngasih tahu Sama ibu Padahal kan gak ada orang lain Bu Ana Umar Gak ada Bisa nangis-nangis tuh Ibu minta maaf Bas Dia cuma bilang begini Ana minta tolong Ente jangan sumpahin Umar Kalau bisa Besok-besok Kalau Antun butuh Datang aja Kalau Anti butuh Datang aja ke Bayi Tulmal Umar pasti kasih Anti Begitu kan kisahnya Kapan ini terbongkar Kisah-kisah ini Setelah Sayyidina Umar Kembali ke Rahmat Allah Ini yang suka ngikut Ini yang akhirnya bongkar Semuanya Radiyallahu anna Bahaya Jadi pemimpin ini berat Semoga Allah Ngampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Kita mimpin keluarga kita aja Masya Allah Kita biarin misalnya Anak kita nonton tayangan yang gak benar Kita kena dosanya Ente biarin anak ente gak sholat Ente kena dosanya Masya Allah Ada orang tua yang biasa-biasa aja Anaknya gak sholat Dibangunin anaknya sekolah Jam 6 lewat Atau Jam 6 lah Udah lewat waktu subuh Belum wajib sholat Belum wajib sholat Ente yang wajib nyuruh dia sholat Astagfirullah Semoga Allah Ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Anda diajarin sama guru Anda Kalau habis ngomong yang Sesuatu yang azab Sesuatu yang membahayakan kita Habis itu doa Jadi gitu Jadi udah kebiasaan Jadi habis ngomong kayak begini Semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!